Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kumuliyah, Mbak Kholil, Bibi Sri sedantan Mawar, Mbak Bicahiyah, sedantan Diyah Said, Ashrori, sedantan Gangguh Lumati. Ini acara yang paling senang mereka setengah pamitan. Kulau'nu pun matur dan budi budi pun daftar jadi wali. Karena kalau ini menjajah sejarah Bapak itu apal Qur'an, ya senangani bahwa kalau ini senangani kirakan, sebetulnya sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar, adai Bapak itu. Nah, tapi kalau pun pamit dan suja, tembuk-ibu-ibu ini, pamit-pamit-pamit-pamit, kalau pamit kalian bahamu, nabuk-ibu jahya, nabuk-ibu jinten, sebetulnya kalau ingin tradisi-tradisi ngaji ini, kalau ingin putu-putu bambut ini, nabuk-nabuk rapi, nabuk-nabuk samis dan lain-lain. Saya tak cerita sedikit, jadi kei bisri itu murid sangking biaya koling. Kalian kei bisnis. Saya sudah mencari wang akeh, ini jari wang akeh. Saya tahu itu saya tetap mencari. Saya sudah mencari wang akeh alim, maka maknanya jauh ini, maka saya sudah mencari kaya-kaya sebuah. Kadang-kadang tidak mencari. Mereka lapat yang nabuk-nabuk segala lain, saya harus mencari maknanya. Sebelumnya misbahanku bagaimana ini, saya harus mencari kaya-kaya WTIKU buat menyebut maknanya apa-apa ini. Kaya bisri juga sama. Dan kita yang mencari taksir, kalau kalian malah, saya mencari taksir, 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 itu punya tingkat ketersiksaan yang ekstrim. Ini, aku missed numbers, saya harus bina MO terlibat politik, jadi itu bukan wilayah kula. Ini disekali kolor yang saya ringan at tapi itu akan dikata kula. kemudian, mbak ini aku ingin darah di tawaduk, ya ngaku nak tawaduk melapuknya ngaku tawaduk, darahnya terdek kok melapuk raper-raper kalau ini masih belum, dari awal gusbah itu gak kenaan kalau sekarang dituduh meniksaan kemudian, ini kursanib baik gak gudu, so tak wala saiki kursanib wajah saya bisa lihatin apa, saya lihatin kalau angsal baru kita berpikir di masyur, di khalil harun, ini yang sangat sarang dada kakak, asmanya Umar Harun, wali-wali ini kisarang di daurisani di Umar Harun ini aku sa'usibah huzali, pendiri sarang, ini yang paling alim, asmanya Umar Harun ini aku gadah santri, rien, diantara alim-alimnya santri sarang, asmanya Bajim Yasi, ini aku biut kula terus, dia khalil harun, ini muridnya Umar Harun, ini murid, dia adik Umar Harun, yang ngelahirnya, mulai bahaduhi, mulai banyak lagi ini aku lo tak cerita sana ini aku mbahya Mas Sebuah itu tiang sedang, bahbul, bahbul ini mbahya senang ngaji, senang tenangan, kok putunya benar-benar ini tiang sedang, gaya tak, gaya ini di Jombang, ke Jakarta, ini gaya tak, ini tiang sedang pinggirnya salin kalau terangkat kalau sengaja ngajak putu-putu tiang seng alim al-lamah, ini aku baca kitab misalnya al-Iqlis, apa al-Iqlil, apa yang milik ini aku meski pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika kibisri maknani wa'antas ma'u benal-ukhteh lanora oleh nikah dua saudara putri ini kalau tenang-tenang ma'uan bagi ngerang misalnya dengan nikah kalian bisa inap atau dengan Sri atau siapa, itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbak ee ya kok nikah, adik ee ya kok nikah pertanyaannya, mau enggak ngerasa minuman kan? ngaji kok, ngombek lucu pertanyaannya adalah secara disiplin peke ini ku wa'antas ma'u benal-ukhteh itu yang nyata-nyata haram adalah benal mar'ati wa'amma tihah benal mar'ati wa'kholatihah yang enggak boleh di neka itu bukan sekedar dua saudara tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya perempuan dan bahnya, dan seterusnya, dan seterusnya sehingga kita ketika maknani wa'antas ma'u benal-ukhteh adalah jangan menekai dua perempuan sing bainahuma mahrumnya ya saya ulang lagi ya jangan menekai dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? mahrum, hubungan darah nah hubungan dua mahrum itu bisa karena uhten bisa karena perempuan dan buliknya, budenya, atau perempuan dan bahnya sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis kembali ke tek Quran dan hadis dan kita hanya mempercayai tek sorih ya, teh yang sorih dari Quran dan hadis kita yang nekuni ilmu sulfake justru buatan kepengen ngoten karena kalau kita hanya berpegangan nas berarti yang haram hanya wa'antas ma'u benal-ukhteh padahal ada benal mar'ati wa'amadiyah wala benal mar'ati wa'kholatiyah begitu juga misalnya tentang anak tiri jika seseorang menekai janda yang punya anak tiri ini ku diistilahkan oleh Allah warobah ibu kumulati pihujurikum dan kamu tidak boleh menekai anak tiri yang ibunya sudah kamu nekai itu ada kata pihujurikum yang serumah tapi tentu tidak bisa dibahami kalau tidak serumah kemudian boleh nah, maksudku loh ini cerita tentang putu-putu ketika seorang kibisri sukses dan melalibris ben putu-putu ngerti yang belum disempurnakan itu apa kalau mau naskah ibu kibisri itu laris kepenakan ini malah bakas duit laris-laris ini ku repotnya ini ku sengaja ngajak putu-putu karena memang aku ini buatnya gak ada kepentingan apa-apa kepengen putu-putunya mau ngalim, ya nggak ngalim gue harus gak dicucup dihormati putu kibisri, putu bahmus dicucup gelem, si naura gelem, ini cara aku ini masalah gak buatnya cara aku, caro wengakai masalah cara aku ini rati kriminal ketersiksaan itu yang kemudian kalau ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbak Mun, Bapak saya dengan Mbak Mus, dengan ya banyak tokoh maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh wau tadi yang disebut di sebuah Yusuf itu beda kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama jangan sampai wah antas benal ukhten itu nas bahwa yang haram itu hanya benal ukhten kemudian kita gak ngerti itu menitlah kilbaat diwek roda tilkul atau ibaraton anil marataini simbena huma makromiyah dan seterusnya maksud gue, gue matur tegesa susuk kumpah memutamar tengah rumah gue, gue ini udah mesti tekuk buatan krono sombong gue ini sering dapet analogi kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang gak rapat tapi nanam padi ya itu yang bikin ketahanan pangan kalau gue rapat tentang mempertahankan masyarakat ahli sunawal yang mulai kitab ahli sunawal, ini tuh yang mempertahankan ahli sunawal gue bilang, wah mau rapat, itu tugasnya gue rapat ahli sunawal itu harus dipertahankan, itu tugasnya poro kiai ya pokoknya selera ngongkong ini wijak biasa ulang lagi, kalau buatan rapat tentang pibi ini buatan krono no po yang rapat pun kata, jadi kalau ada serapat rapat keamanan perumahan, saat pami rapat keabayu malah jebol yono sing rapat, yono sing tetep juga keamanan yono sing rapat ketahanan pangan, yono sing tetep nanam nopo padi yono sing rapat tentang pibi, yono sing langsung pulang kitab ahli sunawal ya perlu dicatat saya ini pengajar kitab akhidah ahli sunawal jama'i Mbah Hashim yang ngaji dia di kitab-kitab dia, sorokan, sudah 4 tahun ini gue gusup, anak-anak ibu siyaki beberapa hari sorokan risalah tuh ahli sunawal jama'i Mbah Hashim, sama aku loh dikulauan itu bener-bener mempertahankan pada ahli sunawal jama'i Mbah Hashim ya maksudnya gue kadang disalah, jenis itu murus pibi itu ratau rapat ya kan rapat ratau mulang kitab ahli sunawal jama'i Mbah Hashim jadi gue munti yang saya, maksudnya disalah, ya maksudnya salah ya berhubung kadang disalah, ya akhirnya ya ngomong lah tapi gue khususus sama Agus Yusuf ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kaya saya nah enggak harus saya kaya saya, supaya tadi kalau rapat kedahanan pangan ya petani itu ya sudah sudah melakukan kedahanan pangan karena nanam nopo jadi juga guru-guru Maddin yang selalu mengajar akhidah ahli sunah nopo terus kedua, singkulau badai matur tengkutu-putu kulau kan sering mau hal ibisi ke ibisi karena tadi kulau ini tuh kadang ini tuh ada lapat yang saya tuh nggak ngerti jawanya misalnya, minas sajaril akhidur dari pohon yang hijau segini jalan lain disebut kalmar hiwal afar itu di miliknya ke misbah, namanya Mbah Musi wid dadab afar itu wid apa itu itu tenang taura maksudnya di ke bisri juga sama di bab-bab seperti itu suatu saat saya ini komplain sama Mbah Muni cerita ilmiah karena ini yang saya tekunin ya ini apa, tenang makna-makna ini pokoknya sementing dia itu ragu blok, ada lapat ada maknanya terus beliau cerita haudat itu omah yang ingin dure onto itu kayak Jawa yang bisa maknanya ini, haudat sekeduk padahal ini Jawa itu ada onto, ada ada omah dure onto, orang yang ingin dure onto tapi ada maknanya ini waktu ini ini ngonten waktu ini itu land with low digulai with low, ada ada bareng saya ini seera global pohon tin, buah tin itu ngerti terus saya ini orang gak punya low ya tin nonton pohon tapi di sejaman orang roh tin itu ada maknanya, land with lalu ini ngonten cerita ada di akhir rapati alim tapi diberikan ke susumu waktu ini land with alu muridnya protes kalau gak ada maknanya itu elu ya ya, with alu kena gue with alu itu kena gue alu nah itu uniknya ke Jawa barengnya rauh itu ada maknanya maknanya itu maknanya itu itu ternantara misalnya dijajal ternan wadadab itu dijajal ternan kayak praktek minas ajaril akhtor digosok-gosok nopo ternan jadi api nopo boten kalau itu kan urut tunjuk jati tapi kadang ditanya apa bisa dibuktikan secara ilmiah ya repot dan ini cerita tentang putu-putu kerasannya hal ibris itu tidak hanya dibakas manfaat tapi coba disempurnakan melihat putu-putu karena lapat yang ada di Qur'an itu namanya nas nas itu harus dianalisis dengan ilmu kalau gak habis nas itu ada dua ada disebutnya itu memang disebut untuk menafikan yang lain misalnya mau ada nikah misalnya kalau badai nikah norafi ini rafi ini ya memang harus rafi karena memang perjodohannya tentang rafi tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri terus saya manggil samih mana rafi mana santri siapapun gak masalah karena butuhi saya sodako dan jajan saya dimakan apa santri jadi wikrusya itu kadang memang linafi huirihi kadang wikrusya itu liluolib karena yang saya ingat rafi saya nyebut rafi tapi penerima jajan siapapun saya senang tapi wikrusya bukan karena linafi huirihi bukan untuk menafikan tapi liluolib memang yang diingat atau lumrahnya seperti itu dan itu penting di kaedah usul peke karena warubah ibu kemulatihi huirihi umumnya anak tiri itu serumah tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli ya tetap tidak halal jadi huirihi huirihi itu bukan katatan untuk katatan hukum tapi liluolib maksud saya cerita tentang putu-putu ini yang seperti ini yang seperti ini mau saya apakan karena harus ada penjelasan pekeh konstruksi hukumnya kelengkapan konstruksi terus yang ketiga kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu Yai Bisri tidak makanan ini bagi bahwa akadah itu dikali merah maksudnya dan berpikir maksudnya maksudnya itu sudah sedikit revolusi karena dulu Yai-Kia itu kalau makanan bahwa itu kelakuan sui-sui kelakuan itu negatif oh kelakuan yang memuhi itu negatif tapi dulu sudah merasakan Pak Lam mau ngerti Anda bisa melakukan kelakuan kelakuan ini sobo jadi buat yang kutu-kutu ini mengerti aku berhormatnya dibangin ini dan belajar maksudnya, ya mantu-mantu ini penting kutu-kutu ini mengerti ilmu itu ada ada konstruksinya ada tamhidnya yang mendesak itu hukum seolah lagi yang mendesak itu hukum mengerti percaya hukumnya Allah jadi walik, ngajir atau paham barukah atau barukah mengantuk, rokokan tidak jelas pokoknya itu setuju nah akhirnya ini ceritakan ke Ibris Al Ibris itu menjelaskan orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW terus ngomong pengiranku telah mengatur pengiranku itu itu hanya orang-orang yang menyelesaikan masalah jaringmu pengirani siji itu jaringnya sobo jaringnya pengirani siji itu jaringnya sobo dan ini jadi sampai yang tidak usah jadi putu-putu mikir di cetak yang merupakan dan lari si merupakan saya itu berpikir bagus putu-putu mikir ilmiah ini berpikir bagus Ini semua lari, kekemasan ini, tapi mikir keilmuan. Kulauan itu tidak ada keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat. Bapakku lapal Quran, ngaji kitab, ibu kulau pinter dari keluarga memang senang ngaji. Sehingga Al-Tiyah riyan itu kulau nanti saat ini nisya Allah setengah ngelodok. Dan diantaranya tulisannya tulisannya ke pisri. Sehingga kulau butuh nanti itu maknanya jauh. Sini ngelola dari bahasa Arab, jadi bosan jauh. Itu pilih. Mereka kewantan kia itu saking sopanin bagiannya Nabi Muhammad SAW. Itu nak cerita itu keliru. Dari Abu Jahal ya Rasulullah Muhammad. Berkodeknya orang mahani muniyah Muhammad. Akhirnya kia itu yang realisasi status Allah. Abu Jahal seperti sopanin ngelodokkan Nabi Rasulullah Muhammad. Kalau nangyelodok Rasulullah, kita harus Islam. Kia itu sopanin bagiannya Nabi. Jadi, Abu Jahal kondokkan Nabi Rasulullah. Ya orang mungkin, Abu Jahal ya muniyah Muhammad. Maksudnya Abu Jahal muniyah Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita siya kul kalam. Dia Abu Jahal ngomong dengan kajian Nabi. Wah, hei Muhammad, hei Muhammad. Ojo pepeh kue sopan terus buat ceritanya, hei Rasulullah. Karena ini sih ngomong. Abu Jahal. Berkodeknya orang-orang santri sorokan. Waka ala syaitanu lamma kutiyal amru. Waka ala dawa sopa asyaitanu syaitan. Burunya takok. Loh, syaitan kok dawa? Kur'an. Pak, ini Kur'an. Ya akhirnya terus keterusan. Bapak seperti yang lagi. Bahkan juga orang yang pengen dunia dapur. Bapak sudah nyari dapur. Buatnya, orang yang lagi dapur. Bapak itu sudah yaitu aneh, Bapak itu kita bisa dikurat. Ini Bahkan kur'an dikurat, Jadi, jadi monggol lah kalau ingin anak putu sang geng di bisri kalau ini memeringatkan keilmuannya di bisri kalau kalau barang ini sesuai pensiun, sakit yang pun jidang malih kalau saya ingin suan bambus hormat yang merikimawar hormat bukan karena apa, kalau bapak saya tidak lucu jadi ini senang saya, kalau kia ini mami mencek terus setuah itu jenis apa? itu istiqomah, sampai mau digenti sampai mau digenti, mau suatu, mau cerah jelas tapi kalau ada ke alumni pondok nganggur karena kia ini semua mau digenti, tidak ada regenerasi kalau saya ingin istiqomah, saya mau digenti kalau ini mau digenti, alhamdulillah senang tapi yang jelas ini pulau siap lah, nak tutu-tutu di bisri, ngawas pulau ibris buatan usaha ngaji jalan akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan bi al ibris itu sesuai marojek yang ngonteng shawi, ngonteng putuh hati lahiyah, ngonteng beberapa napahat nah beberapa marojek karena begini, ini kita terakhir kalau cerita ilmiah saya tidak akan ceritakan kata-kata, kata-kata apapun kata-kata apapun, itu mengganti apa? irodul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata, atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir tentu orang itu sepakat, ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini, lahir dan karena ini kata-kata, maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan ya kalau contohnya, itu gampang-gampang ini rumah yang tidak mungkin jenis mengerti ulumul Qur'an misalnya saya sebagai kiai ya banyak kiai tenang kalau ini dipondok, santri ngaji saya punya santri Zahid, di rumah saya misalnya ada ular karena ya itu paling sering di rumah Zahid, Rene kebetulan di rumah saya ada ular terus Umar karena namanya ada Zahid, tidak ke situ Bakar karena namanya ada Zahid, tidak ke situ itu menurut saya keangkuan karena betul saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya tidak harus Zahid menyebut Zahid itu karena keterbatasan saya kebetulan yang saya ingat itu Zahid atau yang kebetulan kelihatan itu Zahid tapi siapapun yang membantu tentu saya senang sehingga itu melahirkan satu ilmu ya mu'at ini ukhid buka fakul giburakuli sholatin fakul giburakuli sholatin Allahumma ayni ala dikika wa syukrika wa husni tidak boleh misalnya Goseful bilang ya mu'at ini ukhid buka itu yang didahui kok mu'at kan bukan saya, ngapain Zahid dan itu karena tidak mungkin nanti Nabi Dhu hei Zahid Yusuf karena tidak mungkin gue kenal wara diakoni umatnya wara kan yura jelas artinya ketika Nabi menyebut ya mu'at ya konteknya karena yang di depan beliau itu mu'at bukan berarti yang lain tidak boleh baca wiritan itu yaitu dikrusik yang bukan ini Nabi Wiri bukan untuk menafikan nah karena keterbatasan-keterbatasan itu kemudian ada ilmunya makanya di kitab usul peki paling terkenal itu al-muwafakotin satibi satibi yang al-usuli itu ada kata-kata yang saya hafal betul kulu'akilin ya'lamu anna maklusu dal-hitab lai sahwa tafakuh fil ibarah walakini tafakuh fil mu'abbaran huwa malmurau dunbi semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim bukan pinter-pinteran bikin redaksi maksudnya pinter-pinteran begini misalnya saya punya tamu gosipul bilang sama candelan ceng-ceng sugoi teh ketika teh tidak ada kopi atau minuman apa saja sempatnya tidak ada yang dipakai ini bui jadi teh itu itlah kilbati wikrodatilkul apa saja lah ceng-ceng tamuni itu kok no sate ya misalnya tidak ada sate ya apa saja yang dipakai format jangan kalau tidak ada sate kemudian tidak di sugoi dan di Quran itu banyak makanya saya alhamdulillah barokannya saya sering ngajar usul pekih di Jogja di mana-mana itu memang saya ngajar usul ulumil Quran itu kalau anda persisten itu baca inova itu kalau naik inova gak perlu baca subhanallah itu sahara lanah ada karena di Qurannya itu wal khayla wal biwola wal hamira litargabwa wa zina gak ada wal inova wa alpat dan sebagainya tapi orang tahu maknanya wal khayla itu markub wal hamira juga kenapa markub wal khayla wal biwola wal hamira litargabwa artinya setiap ada markub dan anda menikmati itu ya sudah baca subhanallah ini sahara lanah dan itu khasnya enko ada kias ada kealiman membaca tek kemudian tidak terpaku oleh khasnya itu kealimannya enko dan itu gak pernah dirapatkan Gusevo Yusofa aku yakin ini saya ceritakan tentang detailnya Pak Syed Pak Syed itu pernah mbak pulau bulut pulau ini dulu ibu Pak Syed sangking damaran gitu jadi saya ada di damaran yang ada pada sebu kagungannya Mbak Soleh bin Asnawi sebu itu saya ada Mbak Soleh Darat dan beliau tiang mayong ini saya ada di damaran Mbak Soleh Darat ini kemudian yang punya murid Mbak Mahfud Termas di era akhir-akhir punya murid Mbak Ishim dan sebagainya terus Pak Syed takil alim gitu ya normalnya jenak alim karena alim malah lucu maksudnya mbak-mbak alim alamah kutunya betul alim ya lucu tapi ya leh untuk takdir kalau itu sering kalau itu sering ngekei fasilitas kiai ini termasuk gusami kalau yang alim ke Mbakmu ya leh tawaduk terserah alim ragu minyai ini ya leh kena alim berarti niru kifisri niru bahmu senara alim moh nyanyi bahku kalau yang ngeri lalu kalau yang ngeri ragu ngeri kena tak aku lagi lalu rakuin alim kena ini ngerti tapi mau ngak putu putu ini pilihani kali niru alim yang ngeri kena tak padu kena mau ngak sesuai etak diri untuk kena ya wabud Assalamualaikum warahmatullahi wabud Terima kasih.